Intro 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 Konnichiwa Halo Pernahakan nama aku Ina Kali ini aku akan ngebajak channelnya Roku Sensei Untuk di acara Curhat Des Curhat Des Oke kemarin kan aku udah ditanya-tanya tuh sama Roku Kali ini mumpung Roku nya gak ada aku menanya-nanya Salah satu narasumber Dia ini udah pernah belajar di Akinosora Dalam beberapa waktu Dan sekarang udah ke Jepang Dan mumpung lagi pulang ke Indonesia Siapa tau kita bisa Dapet informasi banyak juga Tentang kerja di Jepang dan lain-lain Oke gak usah lama-lama kita panggil aja langsung Hai silahkan Rokasang Konnichiwa 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 Hai Rokasang dalam rangka apa nih pulang ke Indonesia Kerja disananya udah setahun setengah nih Terus emang kangen aja Sama orang-orang di Bandung Terus temen juga kemarin Kebetulan Rokasang Jadi sekalian mengunjungi temen Sekalian juga liburan lah Emang udah berapa lama sih Temen-temen kan belum tau ya Rokasang udah berapa lama nih di Jepang Di Jepang tuh mulai berangkat tuh Desember 2017 Desember 2017 2017 Jadi sampai hari ini Per hari ini tuh kayaknya setahun setengah sih Setahun setengah Dalam selama setahun setengah tuh belum pernah pulang sama sekali Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali Jadi emang karena kangen terus balik ke Indonesia gitu ya Itu Emang kegiatannya disana apa nih Rokasang? Jadi disitu Saya kerja di salah satu recruiter Nah terus sekarang Baru pindah nih kantornya ke Ada namanya JPX gitu Salah satu kayak Perusahaan IT gitu Perusahaan kayak Sebenernya kayak Telkom sebenernya Yang menjebatannya ISP dan ISP lain gitu Jadi lebih ke IT lah kerjanya Gak ngerti gitu Oke Jadi selama setahun setengah Kerja di satu perusahaan Terus barusan kemarin pindah Emang dulunya backgroundnya emang IT? Backgroundnya emang IT Terus pindah ke sana Emang belajar bahasa Jepangnya berapa lama? Dulu di Akinosola tuh Belajar bahasa Jepang Kira-kira hampir setahun Setahunan Dulu kelas intensif ya? Suka dukanya Ngebut banget Jadi kayak dalam setahun udah harus Belajar sampai Materinya sampai N2 Cuman sebelum berangkat ke Jepang tuh udah ngambil N3 Oh N3 jadi Belajar setahun Materinya sampai N2 Cuman waktu itu lulusnya masih baru yang N3 ya? Oke kalo sekarang? Kalo sekarang udah N2 Untuk yang belum tau ya JLPT JLPT Itu kayak ujian kemampuannya Paling rendah itu ada di N5 Paling tiga di N1 Raka Sang ini waktu setahun Belajar di Akinosola Materinya udah belajar sampai N2 Dan dia udah lulus N3 Waktu berangkat ya? Dan sekarang udah punya N2 N2 nya kalo ngambilnya kapan? N2 nya Desember tahun kemarin Desember tahun kemarin udah dapet N2 Jadi mungkin karena udah Kerja di Jepang juga belajar Karena di Jepangnya mungkin Kerjaannya Komunikasinya rata-rata sama orang Jepang Jadi kalo sama gula gitu Lebih sedikit gitu ya Jadi karena sama orang Jepang jadi kayak Kedorong gitu ya Terpaksa bisa Terpaksa harus Bisa berkomunikasi dengan orang Jepang Mungkin itu yang ngebantu jadi Ya bisa ngambil N2 Ya dalam Waktu-waktu segitu gitu Terus kalo suka dukanya apa nih Kerja Kerjanya kan full time ya Maksudnya bukan part time job kan ya Mungkin kalo sukanya Open gitu lingkungannya Jadi kayak Rata-rata tuh orang-orangnya Yang ngebantu Kita untuk belajar lebih Jadi kita berkembang gitu ya Berkembang disitu Jadi kayak Mereka Misalkan lagi gak sibuk nih Lagi gak sibuk kerjaannya Mereka tuh kayak ngedorong kita untuk kayak belajar Untuk mendalami Bidang itu gitu Jadi meskipun gak bisa Dimaklumi Cuman Ya Apa ya kayak Didorong lah gitu Kita supaya bisa Akhirnya Jadi bukan malah saling menjatuhkan Tapi didorong biar bisa Rata-rata emang orang-orang disana tuh Baik sih kalo untuk masalah kayak Kerjaan Mereka kayak mendorong juga Supaya jadi bisa Kalo dukanya nih Dukanya banyak sih Ceritain dulu Mungkin pertama kali karena Ada culture shock juga ya Dari makanan Dari bahasa juga Bahkan ya kesana karena Selama belajar disini tuh Kan kayak belajarnya materi Maksudnya kayak dari buku lah Nah jadi kan kayak Komunikasi Ke orang Jepang gitu kan Ya meskipun pernah disini Ada orang Jepang kesini Waktu nih honggonohi gitu Cuman Exposure nya masih kurang kan Oh iya 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 Nah disitu jadi kayak Oangnya tuh kaget Yang kayak gitu Terus Apalagi ya Mungkin Rasa kangen ya Kalo misalnya rasa kangen Kayak ke makanan Iya makanan Orang tua gitu kan Temen-temen gitu Itu agak Ya sedih lah ya Sedih ya Tinggal sendiri juga disana Ya karena tinggal sendiri juga disana Oke Kalo untuk makanan Apalagi ya muslim kan ya Kita Pas disana ada Kesulitan gak? Kalo temen-temennya yang mau kesana Lebih baik pelajari dulu gitu Oh iya jadi Makanan ini mengandung apa aja gitu ya Iya 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 So Sebenernya Ya barang-barang di Di Family Mart Atau di Mini Mart Gitu kan Keliatan juga sih Apa aja Bahan Yang terkandungnya gitu Tinggal Apa ya Tinggal research aja sih Oke gitu temen-temen Jadi Gak usah takut juga ya Kalo kita Dibekali dengan Pengetahuan yang Banyak Kita gak akan Ini kan ya Apalagi di Tokyo sih Kalo di Tokyo Udah banyak tuh Restoran-restoran Halal Udah banyak buka juga Terus kayak Bisa sih temen Temen kayak download aplikasi gitu Oh ada Ada namanya kayak Halal Media Japan gitu Oh Jadi itu lebih mudah lagi sih Kayak kalo misalnya Ke Mini Market Tinggal scan Foto Oh iya Baru tau banget tuh Bisa Tau ini Halo atau gak Kaya gitu Oke Kalo aku tuh Pernanya cuma di Asakusa Tuh kan ada Ramesh Halal punyanya Oh Naritaya ya Apa? Naritaya bukan Gak tau lupa namanya Kayaknya orang Bangladesh Atau orang Bangladesh yang punya Sama di Akihabara ada Iya Apa sih? Cafe Jawa ya Udah Jadi kalo misalnya Untuk yang di Ternyata ada aplikasi Ini ya tadi namanya apa? Halal Media Japan Halal Media Japan Kita bisa nge-scan Itu si makanannya Halal atau enggak Oke Kalo Apalagi ya Tempat favorit Tinggalnya dimana sih? Tinggalnya dimana? Kalo sekarang tinggalnya di Kanagawa Kanagawa Jadi Kanagawa tuh Pinggiran Tokyo lah Oh Oke Jadi kalo ke Tokyo Itu mungkin kalo ke Shinjuku Kayak sekitar 40 menit Kalo ke Shibuya Mungkin kayak sekitar 1 jam 1 jam 1 jam Naik kereta ya? Naik kereta Nggak naik motor Kayak di sini Ya naik kereta Terus Kalo tempat favorit Mungkin di Tokyo Asakusa Asakusa Soalnya bagus Kayak Apa Kalo kemarin tuh ada Sanja Mansuri namanya Oh Nah disitu kayak Apa Kayak Mansuri-Mansuri Banyak digelar tuh Di Asakusa kan Jadi Sabtu Minggu Ya lumayan sering lah Ke Asakusa Nah terus emang Aku juga Suka Fotografi kan Nah jadi kayak Ketempat-tempat yang Apa ya Kayak landmarknya Tokyo Misalnya kayak Tokyo Tower Yang kayak gitu Skytree Yang kayak gitu Bagus sih Oke Tempat terjauh Yang pernah dikunjungi Pernah ke luar kota Mungkin Pernah Pernah Asakusa gimana? Asakusa 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 itu udah metropolitan banget gitu ya Oh iya tips tips buat temen-temen yang mau ke Jepang dan ya mungkin buat belajar bahasa Jepangnya gimana sih pentingnya bahasa Jepang buat kita nih yang mau kerja di sana itu sepenting apa sih bagi temen-temen yang ingin kerja di sana atau mungkin ya ingin mulai belajar bahasa Jepang ya Jepang tuh penting banget soalnya rata-rata orang Jepang tuh nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Inggris kalau bisa pun kayak kelakonnya susah gitu ya kalau bisa pun mungkin bakalan apa ya kayak bisa misunderstand gitu kayak banyak apa ya mungkin kalian mikirnya pengennya intinya ini tapi di ketangkopnya beda jadi emang perlu banget bahasa Jepang dan emang rata-rata kayak penugasan dari bos atau misalnya ada tuh namanya kayak kitsugi itu kayak ya jadi kita ngumpul briefing ya kayak briefing ya ngumpul kita bakal ngapain aja hari ini ntar kalau udah urainya tuh kayak malemnya kayak biasanya tuh apa aja maksudnya yang dikerjain hari ini ya ini gitu yang telah dikerjain tuh ini jadi kayak laporan hari ini ngapain aja gitu ya laporannya gitu dan karena aku kerjanya di tempat yang shift ada kerja shiftnya biasanya tuh jadi kayak emang harus disampaikan hari ini ada ini ada ini ke kejadian ini ke orang sesudahnya makanya kalau misalnya nggak bisa bahasa Jepang udah pasti kasar banget ya kalau untuk kehidupan sehari-hari nih kalau itu kan pekerjaan ya kalau untuk kehidupan sehari-hari kehidupan sehari-hari apalagi lebih penting ya soalnya ya mungkin apalagi untuk yang muslim gitu kalau misalnya nanya makanan tuh kan jadi lebih mudah iya jadi tersampaikan nih kita menanyanya terus kalau misalnya turis lagi pingin liburan traveling gitu rata-rata apa ya misalnya pingin nanya jalan nih gitu kan kalau misalnya bisa bahasa Jepang kan kelihatannya jadi kayak orang Jepangnya juga kayak wah dia kayak menghormatin kita banget jadi kayak lebih pasti dia lebih baiklah untuk membantu kita ya jadi kayak gitu tuh temen-temen pentingnya bahasa Jepang apalagi buat kalian yang pengen kerja ke Jepang juga ya atau belajar ke Jepang juga kita harus dibekali dengan kemampuan bahasa Jepang yang cukup ya oke terima kasih banyak lupa waktunya sudah apa nih balik ke Jepang lagi? balik lagi minggu siang minggu siang iya iya minggu siang oke terima kasih banyak waktunya di Jepang juga gambarnya kudasai hai kalau gitu sampai sini dulu episode curhat desu kali ini semoga nanti bisa dibajak sama yang lain juga hai kewa kure desu arigatozaimasu janai hai hai rakan eksepul ya iya iya lupa iya iya lupa iya lupa iya lupa iya